Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project Di pagi ini saya berada di sebuah SUV Compact ya dari Mitsubishi Dan ini masih jarang dijumpai ya di jalan ya Ya ini Mitsubishi X-Force 2023 ya Pertama launching tahun 2023 Dan ini tipe tertinggi, tipe ultimate Ya ini saya akan melakukan POV driving singkat Dan mengulas sedikit lah ya Dimana bergendara menggunakan mobil SUV kecil ini ya Secara Rivalnya mobil ini bersanding dengan Toyota Yaris Cross Hyundai Creta Dan Honda HR-V Sejajar dengan tipe-tipe itu Tapi masing-masing ya ada kelebihan dan kelemahan ya Dan ini di sisi dalamnya kesannya futuristis ya Layar full digital Dan head unit yang terintegrasi sekitar 12 inci ya Lumayan besar head unitnya Terintegrasi dengan Echu mobil Komputer mobil ya Contohnya ini bisa lihat Kita bisa Lihat disini Untuk ijakan rem berapa persen Terus coolant temperatur Vakum dan torsi Bisa kelihatan disini Atau yang lebih jelas Disini ya Ada macem-macem lah ini Indikatornya Yang mungkin Lumayan penting ya Tampilan full digital Disini Ada dua tampilan ya Sebenernya ya Untuk saat kita kondisi berjalan gini Nggak bisa di Atur ya Dengan alasan keamanan Dan kesannya sih Oke ya Ini materialnya soft touch Dan seperti Kait jeans ya Kalau kalian lihat Ya oke sih Masih Masih Cocok gitu ya Dan unik sih Baru Kali ini saya Lihat mobil yang Materialnya Seperti ini Di kelas Mobil Jepang ya Setir juga sudah Tilt dan Teleskopik Steering Ya Untuk mesin Mitsubishi X-Force ini Menggunakan mesin yang sama Yang digunakan oleh Expander Ya 1500 cc Tenangkannya sih 105 HP Torsinya 141 juta meter Di mobil Di mobil Expander Sendiri Mesin ini Lumayan irit ya Membawa MPV 7 penumpang Sebesar Expander Apalagi Dimasukin ke Bodi yang Lumayan Lebih kecil ini ya Daripada Expander Otomatis Tenaganya Oke Dan konsumsi BBM nya Pastinya Lebih oke ya Karena Power to weight Ratio nya Lebih bagus Di mobil ini Cuman Yang saya Agak Mengganggu Ini Bezel nya Rasanya Besar banget ya Tapi kalau Setirnya Menutupi Ini sih Rasanya Masih Samar lah ya Kalau gini sih Kelihatan ya Pada saat Kondisi Setir di Posisi Paling bawah Ini kelihatan Tebel banget Bezel nya Suara Suara Lampu Send nya Ini juga Bisa diatur Nah ini Mumpung berhenti Ada lampu Aksen ya Lampu Illumination light Di dashboard Kayak gini Ini ya Macem-macem lain Yang bisa Diatur ya Ada Tipe tampilannya Seperti ini Dan Bisa dirubah Seperti ini RPM nya Di bawah Dan speedometer nya Digital diatas Bisa ditampilkan Unit Mile per hour nya MPH nya Dan Macem-macem lah Disini ada MID yang cukup lengkap Termasuk Kontrol roda Ada tekanan Band Kompas Apple CarPlay Juga bisa terlihat Disini Ini sih Cerminan mobil Disini ada Lugum Gambarnya mobil Pada saat kita ngerim Lampu rim nya juga Nyala Tapi sayangnya Lampu sen juga Nggak ikut nyala ya Seperti di Wuling Dan ini Audionya sudah Oke ya Sudah Pakai Vendor Yamaha Untuk AC Dual zone Sudah digital Dengan tombol fisik Yang Oke Dipegangnya itu Mantep gitu ya Dari tuas-tuas nya Semuanya Informasinya jelas Ada memorinya juga Untuk Menyimpan Suhu ideal Pada saat Kondisi tertentu Bisa kita simpan Ada blind spot Monitor Ada cruise control Walaupun belum adaptif Ini Paling nggak sudah Ada Cruise control Ada drive mode Ini ada Empat Drive mode Ada normal Wet Gravel Dan Mud Untuk di Lumpur Tapi Nggak tahu Ini Efektif Atau Nggak Karena mobil ini Sejatinya Untuk SUV perkotaan Atau Luar kota Nggak Untuk Segala medan Mengingat Mobil ini Penggerak roda depan Atau FBD Bukan 4x4 Atau All wheel drive Jadi Ini Mode Basah Mode Kerikil Dan mode Lumpur Ini apakah Berfungsi Sebagaimana Mestinya Saya belum Belum Tahu Karena Belum Nyobain Mestinya Dia juga Apa Namanya Ber Kolaborasi Dengan Traction Control Dan Pengereman Untuk Mengatur Mendeteksi Roda mana Yang kehilangan Traksi Sehingga Bisa Dibantu Oleh Sistem Kerja Pengereman Traction Kontrol Untuk Lakson Standar Belum Premium Sound Wipper Sudah Auto Headlamp Sudah Auto Full LED Nanti Review Lengkapnya Akan Saya Videokan Juga Untuk Kegedapan Kabin Oke Sangat Oke Rasanya Lebih Kedap Ini Dibanding Dengan Toyota Yaris Cross Terutama Yaris Cross Yang Hybrid Yang Ada Sunroof Secara Harga Hampir Sama Dengan 400 Jutaan Ini Yang Tipe Ultimate Tipe Tertinggi Mitsubishi Hanya Mengeluarkan Dua Tipe Ultimate Dan Exit Sedangkan Yaris Cross Varian Sangat Banyak Mulai Dari Yang Tipe Manual Pun Ada Harga 300 Jutaan Kecil Sampai Dengan 400 Sebesar 460 Juta Yang Tipe Top Of The Line Tipe Hybrid Untuk Konsumsi Bahan Bakar Mobil Ini Perkotaan Itu Bisa Diatas 112 12 13 Itu Normal Jadi Lumayan Irit Juga Di Mobil Ini Perkotaan Kalau Luar Kota Bisa 11 18 20 Tergantung Cara Mengemudi Dan Kondisi Untuk Suara Dari Audionya Saya Kurang Cocok Mungkin Bagi Beberapa Orang Yang Mungkin Audio File Atau Penggemar Audio Itu Rasanya Nada Rendahnya Itu Kurang Dapet Di Audio Ini Walaupun Sudah Menggunakan Fender Musical Yamaha Tapi Nada Rendahnya Itu Kurang Menurut Saya Masih Apa Ya Kalau Orang Jawa Ngomong Itu Bass Nya Atos Gitu Ya Keras Bass Nya Enggak Soft Dan Frekuensi Rendahnya Kurang Dapet Kalau Vokal Atau Nada Tingginya Masih Oke CD Gate 9 1 FM Guided Untuk Bantingan Suspensi Mirip Mirip Dengan Yaris Cross Disini Kalau Misalnya Kalian Bisa Explore Sangat Lengkap Pengaturan Tampilannya Ini ada Sudut Kemiringan Kemiringan Depan Atau Samping Ada Kompas Ada Suhu Luar Kemudian Ada Ini Arah Kemudi Berapa Derajat Kita Belok Ya Cukup Oke Lah Ya Bantingannya Juga Oke Ada Lumayan Lengkap Ya Wireless Charging Juga Ada AC Sudah Digital Dual Zone Head Unit Terintegrasi 12 Inci Lumayan Besar Bahkan Terbesar Di Kelas Elektrik Parking Brake Dan Ada Drive Mode Bedanya Dengan Exit Itu Yang Exit Tidak Dapat Premium Sound Yamaha Ya Speaker Biasa 6 Speaker Kalau Yang Ultimate Ini 8 Speaker Kemudian Panel Di Dashboard Sama-sama Sudah Soft Touch Cuman Yang Exit Itu Materialnya Bukan Seperti Ini Warna Hitam Kulit Hitam Polos Dan Tidak Ada Illumination Light Di Sisi Sini Dan Di Balik Balik Dorm 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 Di Sini Disini Itu Ada Illumination Light Yang Ultimate Yang Exit Tidak Ada Drive Mode Tidak Ada Terus Apa Lagi Head Unit Head Unit Lebih Kencil Seperti Head Unit Aftermarket Ukuran Aftermarket Pada Umumnya Jadi Tidak Sebesar Ini Cuman Sudah Sama Terintegrasi Menu Menunya Dalam Fitur Fiturnya Juga Hampir Sama Cuman Yang Versi Exit Untuk Apple Carplay Dan Android Auto Menggunakan Kabel Kalau Ini Sudah Bisa Wireless Kemudian Tanpa Power Backdoor Kalau Yang Exit Tidak Ada Power Backdoor Bukaan Manual Pintu Bagasinya Sedangkan Yang Ultimate Ini Sudah Power Backdoor Dan Ada Kick Sensor 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 Untuk Harga On the Road Mobil Ini Di Jawa Timur Sekitar 400 Kecil 416 Untuk Saat Ini Sekarang Bulan Juni 2024 Yaitu On the Road Dari Mobil Ini 416 Yang Tipe Ultimate Sedangkan Yaris Cross Juga Range Harga Sekituan 420 420 Sampai 30 Itu Yang Tipe Non Hybrid Sedangkan Yang Hybrid Sekitar 450 Dan Segi fitur Plus Minus Untuk Yang Tipe Hybrid Yaris Cross Sudah Dapat Panoramic Dan Ini Sayangnya Joknya Belum Elektrik Kanan Dan Kiri Bagian Depan Itu Masih Manual Untuk Sliding Dan Reclining Sedangkan Yaris Cross Itu Sudah Elektrik Ya Masing Masing Merek Dan Tipe Itu Juga Ada Kelebihan Dan Kekurangan Masing Masing Juga Membawa Harganya Masing Masing Jadi Sesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Keinginan Baik HRV Hyundai Creta Yaris Cross Mitsubishi X-Force Ini Semuanya Semuanya Tidak Ada Yang Perfect Semua Fitur Ada Dan Ada Semuanya Saling Plus Minus Ya Oke Kawan Youtube Sekian Dulu Mungkin Dari Poff Driving Singkat Untuk Mitsubishi X-Force Ultimate Tahun 2023 Tiga Ini Thank you Telah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Bye 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 Bye